Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada berita heboh yang viral videonya di tiktok Hai dimana judul video itu dimuat oleh salah satu koran ya namanya koran Hai buang koran ya eh tiktok ya kayak Ed koran seruyah ya namanya Ed koran seruyah nah dikasih judul disitu seorang warga dipaksin secara paksa oleh petugas mohon di cross-check di akuntik tersebut nah Hai nah itu fiurnya adalah 80 juta pada 8 juta ya Hai baik disini saya sampaikan informasinya saya ambil dari Instagramnya kodam Jayakarta nah silahkan ya di Instagramnya kodam Jayakarta saya bacakan dulu seperti apa kronologi sebenarnya Hai ya kodam Jayakarta Instagram Babinsa Duren Mekar serta sertu Mulyadi amankan ODGJ yang bawah saja nah begitu judulnya kodam Jaya Depok berawal dari Ketua RT 01 RW 06 Kulurahan Duren Mekar Bojong Sari saudara Kamaluddin menerima pengaduan dari saudara Mahmuddin bahwa adik kandunya saudara M yang mengalami gangguan jiwa membuat bersah lingkungan dengan membawa sajam berupa glok-goloknya Ketua RT saudara Kamaluddin menghubungi Babinsa Kelurahan Duren Mekar sertu Mugidi dan Babing Kamtip Mas kemudian dengan didampingi pihak Dinas Sosial Kota Bogor dan Dinas Kesehatan mengamankan saudara M seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang merusahkan warga lantara membawa sajam dan mencoba menyerang warga di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok Jumat 4 Februari 2021 Setelah ditenangkan dengan menyentikan obat bius kemudian saudara M dibawa ke rumah sakit jiwa Marsuki Mahdi Bogor untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Atas kejadian ini pihak keluarga dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas tindakan yang dilakukan Babinsa dan Babing Kamtip Mas Kelurahan Duren Mekar Untuk selengkapnya di website Kodam Jaya atau cek di bio Jadi ini kawan Dan ini viral videonya di tiktok Di tiktoknya At koranseru ya Dan ini viewnya sudah 8 juta Lebih ya Nah ini saya Sengaja tidak Menculkan videonya Takutnya ini kena tuguran komunitas ya Maka saya ambil fotonya saja ya Nah dimana disitu kita lihat Ada aparat dari Polri Babing Kamtip Mas Ya yang baju coklat Yang Loreng kemudian Memegang Ya memegang Saudara M Yaitu dari Babinsa yang Loreng ya Nah ini dimana-mana saya lihat viral Bahkan didiskusikan di berbagai grup-grup Baik grup EA Grup Telegram dimana-mana Nah dan ini adalah Memojokkan aparat yang di Polri Ya dengan berdarnya video itu Nah untuk kronologinya saya sudah bacakan tadi Jadi begini saudaraku, kawanku Ya kita sudah tahu bersama bahwa Tidak ada pemaksaan Vaksin ya Karena itu melanggar HAM Dan dalam hal ini Dari kejadian video yang viral itu Di aparat tenipol di dalam hal ini Babinsa dan Babin Kamtip Mas Itu bukan dalam rangka memaksa orang untuk dipaksin Tapi ini karena obat bius Karena adanya ODGJ tadi OGDJ Nah jadi saya minta juga kepada saudara-saudaraku Mari kita saling mengingatkan Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang kita lihat Kita upload, kita sebarkan Kemudian narasinya berbeda dengan fakta di lapangan Karena ini sangat-sangat kurang bagus Atau kurang mantap Karena bisa jadi orang salah persepsi Nah saya lihat ini tidak sedikit Yang menghujat Pak Babinsa sama Pak Babin Kamtip Mas Tidak sedikit Yang Yang Menghujat Nah orang yang menghujat ini Karena dia lihat video yang beda narasi Akhirnya dosa lagi Dosa lah menghujat orang yang tidak Selesai fakta Nah ini Kemudian digoreng-goreng Jadi tolonglah Mari saudara-saudaraku saling mengingatkan Kalau Nyampaikan sebuah video Atau mungkin teman-teman di lapangan Atau di grup-grup Tanya betul Seperti apakah yang ada di dalam Sebuah video itu Apakah Video itu Sama dengan Ditulis Dinarasikan Atau berbeda Karena sekarang ini sangat-sangat sensitif Apalagi masalah vaksin Sangat-sangat sensitif Ya Sangat-sangat Karena Pak Masih ada sebagian besar Indonesia tidak percaya vaksin Karena Banyaknya berita-berita yang Dilihat Ada yang Meninggal Setelah dipaksin Ada juga Ya Jadi Sekali lagi Ayo Mari kita bijak Untuk Menggunakan media sosial Ya Jangan terlalu cepat Menjustice Sesuatu Atau mempunis Sesuatu Kejadian Yang belum kita tahu pasti Fakta di lapangannya Saya Mengajak saudara-saudaraku Ayo Saling mengingatkan Jika ada yang kurang Lurus di media sosial Saling mengingatkan Dan saya masih meyakini Memang ada undang-undang ITE Memang ada Tapi saya masih meyakini Pihak aparat Polri Kalau ada yang Masalah-masalah begini Mungkin salah Offload Itu mungkin masih bisa Diampuni Dan diingatkan Ya Karena ketidaktahuhannya Saya kira Saya masih berharap Seperti itu Jadi Memang ada undang-undang ITE Yang sedang Sekarang ini Gencar-gencarnya ya Tapi saya masih Meyakini Kalau orang Salah offload Seperti itu Dan mungkin Salah narasi Karena sumber informasi Mungkin itu Masih bisa Dimaafkan Dan Diklarifikasi Ya Ayo kawan Mari kita sama-sama Menghambat Kalau bisa Membatasi orang-orang Untuk menyampaikan Berita-berita Atau informasi Yang tidak sesai Fakta di lapangan Ya Sehingga tidak banyak Yang terjerumus Kedalam Berita-berita Yang Tidak semestijah Ini saja kawan Semoga Saudara kita Yang kena OGDJ ini Bisa segera Sumbuh Kembali hidup normal Dan kita doakan juga Pak Babinsa Dan Pak Babinkam Tipmas Maupun Yang berdinas Menyelesaikan Masalah ini Semoga Beliau-beliau semua Selalu diberikan Keselamatan Kesehatan Diberkahi umur yang panjang Dan Dimurahkan Rezekinya yang banyak Demikian kawan Bagikan videonya Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rodeka NKRI Harga mati Sampai jumpa di video selanjutnya